Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anakku semua semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat amin hari ini buku senang sekali jumpa dengan kalian dan kita akan membuat keterampilan produk hand sanitizer dari bahan-bahan alami biasanya nih kalau hand sanitizer itu kan terbuat dari alkohol kemudian ada vitamin E nya biar tidak tidak kering ketika dipakai di kulit nah namun hari ini kita akan belajar bagaimana membuat hand sanitizer dengan memanfaatkan bahan-bahan alami yang bisa kita ambil dari kebun kita jadi misal-misal nih di kebun kita ada ada tanaman-tanaman obat-obatan jadi bisa kita manfaatkan salah satu salah satunya yaitu adalah daun sirih ya ini ini adalah daun sirih anak-anak bisa memakai daun sirih yang hijau biasa itu atau sirih atau daun sirih merah kalau bukuru ini kebetulan adanya daun sirih merah jadi bukuru pakai daun sirih merah misalnya tidak di kebun tidak ada jadi kita bisa membelinya di pasar ya jadi sangat mudah kita dapatkan di pasar-pasar tradisional ini bukuru ulangi ya bahan-bahan alami yang dipakai untuk membuat hand sanitizer itu adalah bahan dasarnya satu daun sirih yang kedua jeruk nipis dan yang ketiga adalah air kenapa kenapa kok daun sirih bukan dan yang lainnya kita tahu ya daun sirih itu sebagai antibiotik alami jadi bisa kita manfaatkan untuk membunuh kuman-kuman yang menempel di tubuh kita salah satunya adalah hand sanitizer selain itu lalu jeruk nipis kandungan jeruk nipis itu mengandung vitamin C selain itu juga sebagai pengawet alami atau antioksidan ya jadi nanti dua bahan alam ini akan kita padukan menjadi satu sehingga menjadi hand sanitizer buatan sendiri tentunya nah bagaimana caranya kita simak ya Nah yang kita siapkan air kira-kira 200 ml kemudian beberapa lembar daun sirih dan satu butir jeruk nipis caranya pertama kita cuci daun sirihnya dengan air mengalir sampai benar-benar bersih kemudian jeruk nipisnya juga kita cuci dengan air mengalir sampai bersih kalau sudah bersih ini yang guru bawah ini tadi sudah dicuci sampai bersih kemudian kita ambil kita ambil beberapa lembar kurang lebih ada 10 lembar kemudian kita akan potong nah kenapa disini harus dipotong karena daun sirih ini yang kita manfaatkan adalah ekstraknya jadi untuk memaksimalkan untuk memaksimalkan minyak sirihnya ini maka harus kita potong-potong potong-potong nah seperti ini nanti anak-anak bisa praktekan di rumah nah seperti ini ya sampai semua semuanya tertotong kecil-kecil nah bentuknya kecil-kecil seperti ini seperti ini ya ini ini kecil-kecil ini yang sudah dipotong-potong dipotong-potongnya halus kemudian kita kita siapkan tempat tempat yang tahan panas karena nanti akan di-steam kita masukkan semua potongan daun sirih seperti ini sesudah masuk semua maka 200 ml air tadi kita masukkan disini kita tuang airnya seperti itu terus kita masukkan ke panci pengukus atau kita steam kurang lebih sekitar 20-25 menit kita masukkan sesudah 25 menit kemudian kita kita ambil lalu kita dinginkan dan kita ambil ekstraknya minyak sirihnya oh iya untuk men-steam daun sirih ini apinya jangan terlalu besar ya kita pakai api sedang kemudian nanti dikecilkan jadi biar untuk mendapatkan ekstraknya atau minyak sirihnya secara maksimal sesudah tadi sesudah di steam 25 menit kemudian kita ambil kita dinginkan sesudah kita dinginkan kita saring diambil ekstraknya menjadi seperti ini nah ya ini adalah ekstrak daun sirih yang sudah kita steam selama selama 20 menit tadi atau 25 menit kemudian langkah berikutnya sesudah ekstraknya ini kita pisahkan kita ambil ekstraknya atau sari daun sirihnya maka kita akan mencampurnya dengan perasan jeruk nipis kita yang pertama kita masukkan dulu perasan jeruk nipis seperti ini kurang lebih satu butir jeruk nipis seperti ini ya ini ini sudah bukura ambil sari jeruk nipisnya atau perasan jeruk nipis habis itu langkah berikutnya ekstrak daun sirih tadi kita tuangkan kita tuangkan kalau sudah diaduk-aduk sampai tercampur nah ini aromanya sudah aromanya sudah seberubah kalau tadi ketika masih dalam bentuk ekstrak daun sirih aroma daun sirihnya itu khas daun sirih itu tetapi ternyata ketika kita menyampurkan jeruk nipis di dalamnya ditampur dengan ekstrak daun sirih maka aromanya menjadi lebih segar sesudah tersampur rata maka kita siapkan botol atau spray gitu ya diingat-ingat misalnya kita punya botol botol hand sanitizer tapi udah habis 6 jadi kita bisa memanfaatkan botolnya kita tak perlu beli lagi kita tuang seperti ini lalu kita tutup rapat jadilah hand sanitizer dari bahan-bahan alami anak-anak bisa mencobanya di rumah selamat mencoba ya kita cek dulu aromanya segar dan tentunya bisa membunuh kuman-kuman yang ada di tangan demikian tadi pembuatan hand sanitizer alami anak-anak bisa mencobanya di rumah kemudian langkah-langkah pembuatannya bisa kalian foto sesudah difoto langkah-langkah dari awal sampai akhir anak-anak bisa membuatnya dalam bentuk kolase lalu kirimkan foto kolase kalian kepada wali kelas kalian masing-masing demikian tadi keterampilan produk membuat hand sanitizer sampai jumpa di keterampilan-keterampilan produk yang lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati